Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Dari Direkturat Rehabilitasi Hutan Dan dari 34 BBDAS Yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di seluruh Indonesia Kali ini Kami akan Mengetengahkan Atau menampilkan video Terkait dengan Bagaimana Mengoperasikan Sistem informasi Data hasil pelaksanaan geotaking Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan RHL Atau disingkat dengan Seedling Bapak Ibu Apabila Bapak Ibu ingin Masuk Kedalam Seedling Maka Pastikan Jaringan internet Bapak Ibu Tersambung Apabila sudah Tersambung Maka Bapak Ibu Untuk Masuk ke Seedling Tulis Tulis di browser www.seedling www.seedling.id Ketika sudah Sudah diketik Semacam ini Bapak Ibu Tinggal enter Ketika Sudah Mengenter Maka Tampilan Yang akan Muncul Adalah Sebagaimana Sebagaimana Yang Bapak Ibu Lihat di monitor Bapak Ibu Ya Ketika sudah Masuk Maka ada Dua Menu Ada Dua Menu Bar Yaitu Manual Book Dan Login Untuk Manual Book Apabila Kita Klik Akan Berisi Sebuah Buku Manual Yang Merupakan Perdoman Di Dalam Mengoperasikan Seedling Ini Manual Ini Alhamdulillah Sudah Ditanda Tangani Oleh Direktur Rehabilitasi Hutan Bapak Nikolas Nukroho Suryo Basuindro S.W.M.T Dan mudah-mudahan Bisa Dijadikan Perdoman Oleh Bapak Ibu Semua Di Dalam Mengoperasikan Seedling Ini Di Manual Ada Kurang Lebih 37 Halaman Yang Berisikan Mulai Bagaimana Seorang Operator Atau Seorang Admin BPDAS Yang Akan Mengikut Data-data Geoteki Sebagai Informasi Sebagai Mana Yang Tertulis Di Dalam Halaman Delapan Bab Dua Persiapan Pelaksanaan Geoteki Yang Harus Dipahami Pertama Kali Adalah Alur Proses Pelaporan Alur Proses Atau Alur Bisnis Laporan Operator Atau Admin Ketika Akan Meng-input Laporan Pastikan Bahwa Data Yang Akan Di-input Pada Seedling Merupakan Data-data Yang Sudah Terverifikasi Telah Dianalisa Dan Telah Diolah Maka Baru Masuk Sistem Ini Jadi Bukan Data Mentah Yang Masuk Tetapi Merupakan Data Yang Benar-benar Sudah Valid Karena Sudah Terverifikasi Maupun Sudah Dianalisa Oleh Kawan-kawan Admin Di BPDAS Di Lampu Ini Sudah Diatur Bagaimana Admin Dari BPDAS Menginput Ya Terkait Data-data Hasil Geotekin Tanaman Ini Sudah Lengkap Sekali Tinggal Bapak Ibu Membacanya Manual Book Ini Juga Bisa Bapak Ibu Download Dengan Mengeklik Tombol Ini Itu Tombol Panah Kebawah Dan Ada Tulisan Download Silahkan Bapak Ibu Bisa Download Silahkan Yang kedua Tabular Yang kedua Adalah Tab Yang kedua Adalah Login Apabila Bapak Ibu Mengklik Login Ini Akan Muncul Tampilan Sebagaimana Berikut Ini Ada Tulisan Selamat Datang Disini Ada Email Dan Password Dan Perlu Bapak Ibu Ketahui Bahwa Login Ini Akan Memuat Dua Admin Secara Garis Besar Yaitu Admin Sebagai Direkturat Rehabilitasi Hutan Yaitu Admin Pusat Dan Admin BPDAS Dan Kebetulan Yang disini Admin BPDAS Admin BPDAS Sendiri Merupakan Pegawai Yang berasal Dari BPDAS Masing-masing Yang sudah Ditunjuk oleh Kepala Balenya Untuk Menangani Ini Dan Alhamdulillah Kemarin Sudah Ada Penunjukan-penunjukan Yang Berasal Dari Kepala Balai Dan Akan Kita SK Melalui SK Direktur Rehabilitasi Hutan Nah Ini Ketika Kita Mengetik Email Kembali Ke Admin Tadi Maka Kita Memasukkan Email Ini Email Kebetulan Raya Hanistri Ini Admin BPDAS Ciman Citan Dui Yang Sudah Ikut Serta Di Dalam Proses Uji Coba Sistem Dan Kemudian Adalah Password Dan Kita Klik Password Lalu Kita Klik Masuk Password Ini Akan Diberikan Kepada Masing-Masing Admin BPDAS Oleh Admin Pusat Yang Membuat Password Ini Adalah Admin Pusat Nah Kebetulan Ini Yang Raya Hanistri Ini Sudah Diberi Password Oleh Admin Pusat Lalu Kita Klik Maka Ini Sudah Ada Siti Raihani Selaku Admin Dan Profilnya Profil Ini Bisa Diganti Atau Bisa Dilengkapi Dengan Foto Dan Lain Sebagainya Oleh Yang Bersangkutan Silahkan Kawan-kawan Bapak Ibu Yang Setelah Ditunjuk Sebagai Admin BPDAS Bisa Melengkapi Data-data Dan Kita Add Di Profil Inilah Bapak Ibu Tampilan Dari BPDAS Selaku Admin Ada Tiga Tabular Yang Tampil Di sini Yaitu Dashboard Kelola Laporan Dan Profil Profil Sudah Kita Jelaskan Dan Dashboard Ini Ini Adalah Tampilan Peta Dan Foto G-Taking Yang Sudah Di Upload Oleh Kawan 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 Apabila Admin BPDAS Ingin Memasukkan Data Ataupun Mengedit Data Maka Klik Kelola Laporan Klik Laporan Maka Akan Muncul List Laporan Rekabutilasi Laporan Dan Tambahan Laporan Ini Adalah Listnya Kebetulan Bu Siti Raihani Telah Memasukkan Tiga Itu Contoh Kontrak Nomor 116 Dan Kontrak 115 Dan Tanggal Waktunya Sudah Dicatat Disini Berarti Pada Tanggal 11 Februari 11 November Memasukkan Data 8 November Memasukkan Data Pula 8 November Juga Memasukkan Data Ini Adalah List Laporannya Apabila Kita Ngeklik Rekabutilasi Laporan Maka Akan Muncul Ini Di BPDAS Ciman Nukjitan Dwi Ini Tahun 2023 Karena Di Tahun Ini Ada Tahun 2019 Sampai Dengan 2023 Dan Insya Allah Akan Dimasukkan Pula Tahun 2024 Ini Juga Bulannya Apabila Ketik Akan Muncul Januari Sampai Desember Ataupun Seluruhnya Nah Kita Posisi Cobalah Yang Di Bulan November Karena Memasukkannya Di Bulan November Maka Kalau Kita Ingin Mengunduh Klik Unduh Ada Dua Format PDF Atau Excel Apabila PDF Maka Akan Tertulis Tertulis Sebagaimana Ini Rekapitulasinya Dan Bisa Di Download Bapak Ibu Semuanya Dengan Klik Tombol Panah Kebawah Dan Tertulis Download Ataupun Langsung Mengeprint Dengan Tulis Dengan Klik Gambar Printer Dan Cetak Bapak Ibu Juga Bisa Mendownload Dalam Bentuk Excel Ini Sudah Ini Kan Sudah Di Download Dalam Bentuk Excel Kita Klik Ya Ini Sudah Ambil Dalam Bentuk Excel Ini Ada Kita Klik Ya Ini Bentuk Dalam Bentuk Excel Ini Sudah Ada Semuanya Oke Kita Kembali Lagi Tabular Yang Ketiga Adalah Tambah Laporan Karena BPDES Cimanuk Citandui Sudah Membuat Laporan Maka Untuk Menambahkan Kontrak Baru Maka Ketik Nomor Kontrak Ini Adalah Tanggal Kontrak Ini Adalah Tanggal Pelaporannya Nah Ini Adalah Tanggal Pelaporannya Jamnya 08 17 Ini Sesuai Dengan Yang Ada Di Laptop Tanggal 12 November 2023 Kita Masukkan Provinsinya Jawa Barat Luasnya Berapa Sesuai Dengan Kontrak Jumlah Tanaman Juga Diisi Sesuai Dengan Target Di Dalam Kontrak Jumlah Batang Yang Sudah Tergeotik Pada Bulan November Tanggal 12 Persentase Geotek Kita Masukkan Semua Apakah Yang Di Geotek Berada Di Areal Di Dalam Areal Buffer Peta Atau Mungkin Juga Di Luar Areal Dan Realisasi Kontrak Nanti Kalau Sudah Di Isi Semua Maka Klik Submit Bisa Langsung Juga Mengupload Peta PDF Peta PDF Ini Peta Yang Dibuat Oleh Admin Terkait Dengan Realisasi Geotek Nya Ini Tinggal Di Upload Misalkan Klik Nomor Kontraknya Kita Pilih File Kalau Sudah Maka Disubmit Demikian Juga Untuk Foto Geoteknya Sama Nanti Nomor Kontraknya Berapa Pilih File Dan Klik Saja Masuk Dan Dalam Mengupload Foto Bisa Langsung Bersamaan Misalkan Ada 10 Foto Bisa Langsung Bersamaan Dan Alhamdulillah Kapasitas Foto Secara Otomatis Kita Menggunakan Aplikasi Walaupun Masih Gratisan Bisa Langsung Dikompres Menjadi 200 KB Jadi Jadi Walaupun Bapak Ibu Foto Satunya Adalah Kapasitas Misalkan 4 MB Misalkan Maka Ketika Masuk Ke Sistem Ini Secara Otomatis Akan Dikompres Menjadi 200 KB Yang Selanjutnya Setelah Kita Men-submit Foto Foto Maka Akan Meng-upload Realisasi Penanamannya Dan Bapak Ibu Mengingatkan Saja Bahwa Update Peta Ini Ber File GeoJSON Ya Atau JSON Jadi Sahabat BPDAS Semua Admin-admin BPDAS Tolong Mengubah Dulu Dari File SHP Menjadi File GeoJSON Setelah Sudah Maka Pilih File Untuk Di Upload Kenapa J JSON Karena Terus Terang Saja Untuk Meng-compress Kapasitas File Kalau Digunakan File SHP Masih Terlalu Berat Terkait Dengan Kapasitasnya Maka Kita Ubah Menjadi Beta GeoJSON Dan Setelah Kita Pilih File Dan Sudah Benar Maka Kita Klik Submit Submit Inilah Cara-cara Meng-upload Data-data Hasil Geotagging Lapangan Apabila Ternyata Sahabat BPDAS Merasa Salah Di Dalam Inputing Tadi Maka Tinggal Klik Edit Menu Edit Ini Adalah Menu Untuk Meng-edit Apabila Bapak Ibu Sahabat BPDAS Melakukan Kesalahan Pada Penginputan Apabila Sudah Selesai Semua Dan Sudah Benar Dan Ingin Menambahkan Laporan Lagi Misalkan SPK SPK Yang Lainnya Maka Terus Klik Tambah Laporan Begitu Bapak Ibu Semua Dan Apabila Bapak Ibu Ingin Melihat Melihat Tampilan Di Dashboard Di Map Realisasi Interaktif Maka Kita Klik Lihat Kita Coba Map Atau Kita Satu-satu Kita Lihat Gambarnya Geotagging Maka Ini Adalah Laporan Geotagging Foto-fotonya Yang Bapak Ibu Tadi Upload Ini Sudah Termunculkan Di Galeri Geotagging Apabila Kita Ingin Melihat Petanya Apakah Geotagging Tadi Baik Foto Maupun Peta Sudah Bisa Kita Lihat Map Kita Akan Lihat Map Kita Zoom Dengan Klik Tanda Plus Zoom In Nah Ini Dan Kita Keser Bergeser Agar Bisa Terlihat Nah Kita Lihat Oleh Bu Siti Raihani Admin Bpedas Cimanuk Citanwi Dan Apabila Kita Klik Gambar Balonnya Maka Akan Muncul Peta Akan Muncul Foto Bergeotag Ini Fotonya Apabila Kita Berbesarkan Lagi Kita Coba Masih Oke Ini Nah Ini Adalah Foto Tanaman Yang Berada Di Dalam Peta Realisasi Nomor Kontrak SPK 115 Di Tahun 2022 Oke Baik Itulah Bagaimana Cara Menginput Data Numerik Maupun Data Data Peta Dan Foto Geotech Ke Mapping Realisasi RHL Lalu Bagaimana Admin Pusat Bisa Melihat Terkait Laporan Laporan Yang Sudah Di Input Oleh Bpedas Bpedas Seluruh Indonesia Maka Kita Coba Lihat Kita Keluar Dulu Dari Akun Busity Raihani Kita Keluar Dan Kita Login Klik Kita Klik Email Dan Kebetulan Saya Sudah Tercatat Sebagai Admin Pusat Kita Klik Email Dan Kita Tulis Spot Apabila Sudah Maka Kita Klik Masuk Alhamdulillah Inilah Admin Saya Selaku Admin Maka Disini Kita Sudah Melihat Bahwa Ternyata Sudah Ada Tiga Bpedas Yang Membuat Laporan Yaitu Bpedas Cimanuk Citarum Cimanuk Citanwi Citarum Ciliwung Dan Bpedas Palu Bosok Dengan Jumlah Laporan Sebanyak 12 Ini Adalah Tabs Dan Ini Adalah Nanti Mapping Kita Lihat Mapping Di Tabular Ini Juga Ada Dashboard Ada Kelola Admin Kelola Laporan Dan Profil Untuk Profil Kurang Lebih Sama Kita Bisa Menambah Data Terkait Dengan Diri Kita Foto Dan Sebagainya Untuk Kelola Admin Juga Sama Admin Busat Bisa Menghapus Maupun Mengedit Admin Admin Yang Berada Di Bpedas Dan Akan Juga Memberi Password Untuk Bpedas Masing-masing Ini Tampilannya Seperti Ini Maka Dia Ada Data Admin Bpedas Dan Data Admin Busat Ada Dua Apabila Ingin Menambah Maka Klik Tambah Nanti Akan Menambah Admin Bpedas Maupun Admin Busat Terus Yang Kedua Adalah Kelola Laporan Laporan Akan Melihat Seluruh Bpedas Yang Sudah Memasukkan Datanya Ini Tadi Contohnya Adalah Ada Tiga Bpedas Bpedas Citarum Ciliwung Dan Bpedas Paul Kosoh Dengan Jumlah Laporan Lima Tadi Dan Sebagai contoh Kita Akan Melihat Terkait Dengan SPK 115 Kita Coba Lihat Sama Kita Ingin Melihat Data Upload Dalam Bentuk PDF Misalkan Nah Ini Sudah Masuk Ya Ini Adalah Petanya Peta Geotagging Sudah Masuk Terus Kita Kembali Kembali Ke Laporan Terus Kita Ingin Melihat Apa Namanya Data Kita Melihat Coba BDF Ini Adalah Data Numerik Ya Data Numerik Dan Mohon Maaf Ini Masih Penjumulahan Masih Yang Khususnya Persen Yang Masih Ditambah Seharusnya Ini Adalah Rata Average Yaitu Antara 20% Ditambah 100% Nanti Dibagi 2 Ya Jadi Bukan Ditambah Seperti Ini Nanti Akan Diberbagi Dan Apabila Kita Ingin Melihat Gambarnya Atau Lihat Map Kita Klik Lihat Map 116 Saya Lupa 116 Atau Saya Ini Dia 116 Ini Adalah Petanya Sama Tadi Tampilannya Dengan Yang Dimasukkan Oleh BPDAS Cimanuk Cintat Akan Sama Ya Klik Klik Ya Nibetra 116 Oke Sahabat BPDAS Semuanya Itulah Terkait Pengoperasian Seatlink Baik Yang Dilakukan Oleh Admin BPDAS Maupun Yang Dilakukan Oleh Admin BUSAT Mudah Bukan Ya Sangat Sangat Mudah Dan Mudah-mudahan Dengan Sistem Data-data Hasil Geotaking Menjadi Semakin Cepat Diketahui Informasinya Sehingga Bisa Dengan Cepat Pula Pemimpinan Kita Mengambil Suatu Keputusan Dan Jangan Lupa Apabila Ada Keluhan Silahkan Bapak Ibu Admin BPDAS Segera Menghubungi BIC Masing-masing Sehingga Segala Permasalahan Bisa Kita Atasi Dengan Cepat Terima Kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh